Intro Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Selamat berjumpa lagi dengan saya pada hari yang merahmat ini Pada hari ini kita akan bersama-sama merumumkan firman Tuhan Para saudara yang terkasih di dalam Kristus Kunci kebahagiaan sejati yang dirindukan oleh semua orang dalam setiap hubungan adalah kasih Kasih pula yang menggerakkan untuk melakukan hal-hal yang bahkan tampak konyol dan rumit Contohnya, seorang ibu akan mempertaruhkan nyawanya demi anaknya Begitu juga dengan seorang lelaki yang akan mempertaruhkan segala harkat dan martabatnya Demi kekasihnya Namun, tampaknya sukar untuk mengasihi yang lain Jika kita tidak merasakan dan mengalami kasih di dalam kehidupan kita Kesadaran tersebut akan membuat kita lebih mudah untuk menjadi pribadi yang penuh kasih Dan bahkan untuk mengasihi musuh Di dalam membacaan Injil hari ini, kasih Yesus tampak dalam perhatiannya pada orang banyak yang mengikutinya Ia mengajari, memberi peneguhan, dan juga menyediakan mereka makanan Itulah sebabnya ia memberi perintah Kamu harus memberi mereka makan Kesediaan para murid untuk memberikan diri dan makanan kepada para pengikut Yesus Merupakan ungkapan kasih paling sederhana dan lubur Kerilang itulah yang menggerakkan hati seseorang untuk keluar dari kepentingan pribadinya Lalu mengarahkan hati dan pikiran kepada orang lain Bahkan kepada musuh sekalian Para saudara dan saudari yang terkasih Kristus Sikap yang ditunjukkan oleh Yesus berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para murid Kalah sebelum bertanding adalah sebuah ungkapan untuk orang-orang yang menyerah sebelum berupaya menyelesaikan masalah Sikap seperti itulah yang diperlihatkan murid-murid Yesus ketika mereka harus memberi makan 5.000 orang Mereka mengusulkan agar orang-orang itu disuruh mencari makan sendiri Namun bukan itu yang dikehendaki oleh Yesus Yesus ingin mengajar kepada para muridnya dan juga orang banyak untuk datang kepada dia dalam segala kebutuhan mereka Perintah Yesus kepada murid-murid agar mereka memberi makan orang banyak Dan juga bertujuan agar murid-murid memahami keterbatasan mereka dan menyadari siapa Yesus sesungguhnya Dalam saat genting demikian mereka memang bukan datang kepada Yesus Melainkan menghitung-hitung biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli makanan Bisa jadi alasannya karena mereka memang tidak memiliki uang sebanyak itu Disinilah dituntut rasa belas kasih Belas kasih menunjukkan kepekaan serta kelembutan hati terhadap kebutuhan sesama Namun perlu diingat belas kasih tergantung juga pada tingkat kegentingan situasi Gereja kerap dikritik karena kelewat sibuk dengan urusan rohani dan kurang peduli dengan masalah sosial Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Makanan dan minuman merupakan kebutuhan manusia yang paling pokok dan mendasar Maka memberi makan kepada orang lapar merupakan wujud dari tindakan kasih yang paling mendasar pula Itulah yang dilakukan oleh Yesus terhadap para pengikutnya Ia tidak menerima usulan para murid untuk menyuruh mereka pergi dan mencari atau membeli makanan kepada makanan mereka sendiri Juga tidak meminta para murid untuk memberi mereka uang supaya mereka dapat membeli makanan sendiri-sendiri Tetapi dengan tegas Yesus meminta para murid untuk memberi mereka makan dengan apa yang mereka miliki Uang memang sangat penting untuk hidup Tetapi tidak selalu bisa menjadi solusi untuk segala persoalan Begitu pula dalam kehidupan kita Dalam berkeluarga Kasih sayang orang tua terhadap anak tidak cukup hanya dengan uang Makan bersama yang diawali dan diakhiri dengan doa Kemudian dilanjutkan atau dibaringi dengan ngobrol untuk saling berbagi cerita dan bersendagura Jika Yesus dapat melakukan hal yang luar biasa pada sumber yang begitu terbatas Ia pun dapat melakukan hal yang sama bagi hidup kita Jika kita memiliki sesuatu yang kita anggap tidak berarti Tetapi kita ingin melayani orang lain melalui milik kita itu Kita bisa letakkan di tangan Yesus Ia dapat melakukan hal besar dengan karunia dan talenta yang ada pada kita Untuk menyentuh hidup orang lain Injil hari ini sungguh memperlikatkan bahwa ungkapan kasih dan kerinduan akan Allah melalui sesama Tidak harus selalu menunggu datangnya proyek-proyek besar kemanusiaan Dengan agenda yang begitu menakjubkan Tetapi selalu terjadi dalam pertemuan sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Demikianlah ungkapan kasih selalu memegang tegur prinsip disini dan sekarang Sebagaimana tugatan Yesus pada para murid-muridnya Kamu harus memberi mereka makan sekarang Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti para permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abang Amin Terima kasih telah menonton